Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat daun monsteria dari bahan benang katun atau disebut monsteria makram Nah, kita akan membuat hiasan daun monsteria, bentuk dari daun monsterianya seperti ini ya, ini daun monsteria tiruan atau palsu Bahan yang diperlukan adalah benang katun dan kayu dowel atau bisa juga menggunakan ranting pohon Ini adalah nama toko dan warna benang yang saya gunakan, ada hijau admiral, hijau pandan tapi bukan hijau bulu pandan, hijau armi dan hijau daun Siapkan satu buah benang, ukurannya bebas ya karena nanti bakal ada yang panjang dan pendek, ini akan digunakan sebagai tulang daunnya Lalu untuk daunnya, siapkan 18 buah benang panjangnya 25 cm Kalau misalkan mau membuat daun yang lebih panjang ataupun lebar, silakan tambahkan ukuran dan jumlahnya Oke, kita langsung ke cara membuatnya Lipat jadi dua benang yang berukuran 25 cm Lalu letakkan satu di bawah dan satu lagi di atas Kemudian, masukkan masing-masing ujungnya pada bulatan benang yang lain Atau bagaimana ya cara menjelaskannya? Semoga videonya bisa dipahami ya Cara ini sama seperti membuat makrami daun biasa ataupun makrami bentuk bulu Ulangi langkah yang tadi hingga selesai Nah, setelah semua selesai, kita uraikan satu persatu benangnya Kemudian, agar lebih rapi, kita sisir benangnya Nah, ini kan bentuk benangnya tuh agak bergelombang Jadi, biar lurus bisa kita gunakan catokan rambut Tapi disini saya nggak menggunakan catokan ya, dibiarkan bergelombang saja Nah, jadi kurang lebih kita akan membentuk daun monster ya, seperti ini Lalu kita rapikan dulu bagian tepingnya ya Untuk membuat bolongan pada daunnya dan agar daunnya kaku Bisa menggunakan hairspray ataupun juga menggunakan lem Nah, disini saya pakai metode dengan menggunakan lem Lem yang kita gunakan adalah lem fox atau lem kayu Lemnya kita encerkan menggunakan air Tuangkan sedikit saja air, jangan sampai terlalu encer ya Jadi, kita kira-kira saja ya, ketika dioleskan itu lemnya tidak menggumpal atau tidak terlalu cair Oke, kita langsung ke proses pengelemannya Oleskan sedikit demi sedikit lem, sambil kita bentuk daunnya Kita bisa menggunakan dua lidi sebagai alat bantu untuk membentuk daunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah selesai dilem, lalu kita jemur sampai kering Nah, ini dia daunnya sudah selesai dijemur Lalu kita balik, kemudian kita rapikan lagi daunnya Lalu lem kembali sisi yang ini seperti cara yang pertama tadi Setelah selesai dilem, kita jemur lagi seperti tadi Nah, ini daunnya sudah kering, lalu kita rapikan lagi bentuk daunnya Nah, ini dia daun monsteria makramenya sudah jadi Tinggal kita pasangkan dan susun pada kayunya Kalau misalkan tidak ada kayu bisa juga pakai ranting pohon ya Cara memasang benang pada kayunya bisa disimak di video ya Untuk cara menyusunnya silahkan teman-teman susun sendiri ya Jadi daunnya itu ada yang panjang dan ada yang pendek agar tidak saling menutupi Atau bisa juga sih dibikin sejajar sama panjang gitu Pokoknya terserah kreativitas teman-teman saja Nah, ini dia hiasan dinding daun monsteria makramenya sudah jadi deh Tapi sepertinya perpaduan warna hijaunya kurang cantik ya Oke, sekian dulu video tutorial dari saya Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sukses untuk kita semua Terima kasih